Masak telur jangan gitu-gitu aja, coba dimasak kayak gini nih Pedas, enak, aku jamin ini bakal ngabisin nasi satu bakul Buat kalian yang pengen tau resepnya, yuk mari kita bikin Pertama kita iris-iris baksonya, disini saya menggunakan 15 butir bakso Untuk bentuk irisannya ini sesuai selera aja ya Selanjutnya kita haluskan bumbu-bumbunya yang terdiri dari cabai merah keriting, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, dan kencur Bumbu udah halus sekarang kita pecahkan 4 butir telur Sebenernya boleh pake 3 karena telurnya kecil-kecil jadi aku pake 4 Langsung aja dikocok lalu kita dadar Setelah hampir matang baru kita orak-arik ya, kita aduk-aduk Jadi ini bukan telur dadar, ini namanya telur orak-arik ya gak sih? Telur udah matang sekarang kita tumis bumbunya Tambahkan gula, garam, penyedap, ini sesuai selera aja seasoningnya ya Kalau aku udah bangkis-bangkis kayak gini berarti bumbunya tandanya udah matang guys Ini kita cemplungin aja bakso yang tadi udah diiris-iris Aduk-aduk tambahin deh sedikit air biar si baksonya matang dan meresap ke bumbu Sambil tunggu airnya surut aku mau cerita nih ke kalian Udah pusing banget dengan masalah kamar mandi yang kotor Karena udah aku bersihin berkali-kali tetep aja gak ilang-ilang nih si kerak Apalagi di bagian dinding dan celak-celak keran itu sulit banget dibersihkan Terus tiba-tiba lagi scroll-scroll tiktok gitu ya Gak sengaja lewat di beranda aku yaitu Genio Cleaner Katanya ini ampuh banget buat bersihin kamar mandi yang kerak-keraknya membandel Gak pake lama terus aku cobain deh Pertama kita tuang cairan Genio itu ke mangkok Terus kita oles-oles tuh si Genio ke lokasi yang keraknya membandel dengan kuas Jadi ini udah free kuas ya Jangan lupa si keramik itu sebelumnya sudah dibasahkan dulu Gak boleh kering Terus aku gosok-gosok pake sabuk aluminium Gak pake lama ini langsung kita guyur tuh lihat kotorannya Terus aku bersihin juga nih celak-celak kerannya Hmm demi apa ini langsung kinclong keran aku tuh Nah kelihatannya dinding keramik ini bersihkan Tapi coba kita buktikan Aku kasih selotip di bagian tengah buat perbandingannya Bagian sisi kanan aku bersihkan dengan Genio Langsung kita buka nih selotip Tuh lihat perbandingannya guys Keramik yang udah dibersihkan dengan Genio sama yang belum Kebetulan si pak suami mau bantuin juga nih bersihin kamar mandi Dia tuh masih gak percaya kalo Genio itu ampuh bersihin kerak membandel Akhirnya dia pake tuh Genio buat bersihin WC Amazing bener aja WC aku langsung kinclong lagi Bagian paling nyebelin nih di perbatasan pintu kamar mandi yang selalu kotor terus Nah ini aku mau kasih lihat before afternya Ini sebelum dibersihkan di keran aku Sekarang udah kinclong Dinding-dindingnya lantainya semua kinclong Genio cleaner ini tidak merusak nat Baunya juga gak menyengat Lantai kamar mandi juga gak rusak Genio cleaner bener-bener ampuh Kalo kalian punya masalah sama kayak aku Langsung aja kalian klik keranjang kuning di bawah ini Keasikan curhat nih udah mateng bakso aku Sekarang kita cemplungin deh telur dadarnya Eh bukan telur dadar deng Ini telur arak-arik ya lebih tepatnya Hmm ini udah harum bingit Gak pake lama ini kompornya langsung aja dimatikan Karena udah gak sabar ini aku udah siapin nasi Kalo menurut aku ini rasanya mirip-mirip bakso mercon Atau mirip sebelah Karena tadi memang bumbunya itu pake kencur Tapi sumpah ini endul Endul banget Jadi kalian wajib banget cobain resep ini Besok enaknya kita masak apa lagi ya? Comment Amen